Pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono menegaskan partai yang dipimpinnya saat ini masih menjadi bagian Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan Golkar meskipun saat ini P3 telah mendeklarasikan Ganjar Pernowo sebagai bakal calon presiden. Setelah pengumuman baca pres ini pihaknya bakal segera berkomunikasi dengan partai yang tergabung dalam KIB yaitu Golkar dan PAN. Demikian disampaikan Mardiono selesai pengumuman capres pada Rabu 26 April kemarin. Dia melanjutkan P3 tidak akan mencampuri urusan internal Golkar maupun PAN hal itu karena KIB sudah sepakat tidak akan mencampuri internal masing-masing partai. Mardiono menyebut keputusan memilih Ganjar Pernowo juga berdasarkan suara arus bawah. Menurut dia selama ini DPW sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pernowo. Ia memastikan keputusan P3 sudah diambil secara konstitusional berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh P3. Selain itu keputusan mengusung Ganjar Pernowo juga sudah melalui tata tertib yang diikuti oleh seluruh struktur partai yang berkompeten untuk mengambil keputusan. Dukungan partai persatuan pembangunan terhadap Ganjar Pernowo untuk maju di Pilpres mendatang disebut sudah berkomunikasi dengan partai di Koalisi Indonesia Bersatu. Hal itu dipastikan partai yang manat nasional melalui oleh ketua fraksi PAN DPR RI Saleh para tahunan daulai. PAN memastikan bahwa pengusungan Ganjar Pernowo sebagai bakal calon presiden oleh P3 sudah ada komunikasi. Saleh menyebutkan kalau pihaknya bersama partai Golkar di KIB menghormati keputusan P3 tersebut. Atas hal itu Saleh merasa pengusungan Ganjar Pernowo oleh P3 ini tidak perlu dipersoalkan. Sebab terkait masa depan para partai politik dari KIB sendiri nantinya kata dia akan ada pembahasan dan kepastian lebih lanjut. Dirinya juga memastikan pengusungan yang dilakukan P3 terhadap Ganjar sudah melewati kajian yang mendalam di internal partai. Oleh karenanya dirasa tidak elok jika harus ada pihak yang mengintervensi keputusan internal P3 dalam mengusung Ganjar Pernowo tersebut. Di dalam KT Pesatuan Bangunan dari tingkat yang paling bawah anak ranting-ranting, anak cabang-cabang, PHC, DPC, DPW, dan seluruh lapisan seluruh jajaran kepenurusan KT Pesatuan Bangunan, termasuk di fraksi Partai Pesatuan Bangunan yang ada di DPR. Tidak terkeluar. Ada pertanyaan apa? Koalisi, dengan koalisi bagaimana Pak? Ini kan baru keputusannya P3. Ya, nanti kalau P3 sudah mengambil keputusan, ya kemudian nanti ngajak bicara dengan KIP yuk bareng. Kira-kira bocorannya Pak Ganyang? Ya. P3 yang gabung sama Ganjar, patahnya apalah sih Pak anggota KIP Pak? Ya, saya nggak mau mencampuri itu internal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!